Halo guys, apa kabar? Ini nih gue selalu kerepotan dengan vacuum dust cleaner gue Karena kalau misalkan gue dengan posisi yang sampai pojok-pojok tuh Ini sama-sama narik, yang ini narik sono, ini gue tarik Jadi gak simple gitu, gue mau bikin tempatnya aja Oke, kita langsung ikutin aja videonya, oke guys? Nah, jadi gini guys Karena tempat vacuum gue itu udah ada tatakannya Terus udah ada rodanya Gue gak mau bikin lagi jadi sebuah kotak box atau seperti itu Cuman menggunakan fasilitas yang ada Jadi gue mau taruh nih tatakan ini di atas sini, di dalamnya Terus dikasih pegangan biar dust cleaner-nya di atasnya Jadi semua bisa bergerak gitu Langsung gue gak usah beli roda lagi Dan ini tetap terpakai Kira-kira berhasil atau enggak? Kira-kira berhasil atau enggak? Kira-kira berhasil atau enggak? Dilihat garis-garisnya masih kelihatan kan guys? Jadi gue mau bikin ini sedekat mungkin sama garis Agar masuk tempat vacuum-nya ini pas banget Harusnya sih tadi gue pake trimmer ini diputer-puter gitu Cuman udah kelewatan ya tanggung lah gue harus benerin ini secara mendekati perfect gitu ke garis-garisnya Jadi gue pake trimmer dengan mata straight bit Gue mau coba sedikit-sedikit Tadi gue udah menggunakan straight bit ini Untuk meng-cutting lingkaran ini mendekati garisnya Tapi gak semuanya gue Ini disini dilihat nih hanya setengahnya aja Lo suka kan kalo menggunakan trimmer itu tiba-tiba coak-coak gitu Nah sedikit aja Lalu untuk selanjutnya kita pake straight bit yang ada rollernya Tapi harus dibalik dulu Terus kita letakin semuanya Jadi kemarin setelah gue potong Ini semua udah gue kasih profil juga Profil 45 derajat Rencananya itu adalah agar kaleng si vacuum-nya ini bisa masuk Nah ini kalengnya masuk sih nih Cuma gue ada permasalahan Nah ini kalau kayak gini akan oke nih ya Dan ini harus muat di tataannya Ini kalengnya sih udah masuk nih Udah muat Udah oke banget deh Namun Ini gue mau kasih tau nih Kalau kita balik Kita balik Kita taruh Terus ininya harus muat kesini nih Jadi guys Disini ada Clip Untuk mengunci Untuk mengunci kaleng dengan tatakannya Harus fit Yang sebelah sini fit Tapi sebelah sini gak bisa masuk guys Gak bisa masuk guys Gak bisa masuk 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 Ya kan Kalau dibalik Ini kalau dibalik Ini sih masuk nih Tapi Ini akan gampang kebuka sebenernya Tuh Ya kan Jadi guys Kalau gue gedein lagi lingkarannya Ini gue papas lagi Akandol Ini akandol Ini sebenernya bisa masuk Tapi miring Nah Jadi Apapun miring gue gedein lagi Intinya adalah Enggak ada pegangannya Setelah Gue pelajarin Nah Ini masuk nih Ini ngunci Maksudnya adalah Dia adanya disini Ini tidak gue perhitungkan Yang ini tidak gue perhitungkan Dia ada jendolan Gendolan ini tidak diperhuntungkan Jadi menurut gue Gagal Gagal total Gagal total Eh Haduh Tapi gapapa guys Namanya kegagalan itu Bukan akhir dari segalanya Jadi gue bisa banyak belajar Mengenai cara pembuatan Gue harus lebih Banyak belajar lagi Karena pada dasarnya untuk membuat ini Gue tidak ada perencanaan yang matang Jadi pengen bikin aja gitu loh Ya udah bikin aja dulu Gitu Sebenernya itu juga tidak baik Ada baiknya Ada enggaknya Ini harus diperhitungkan Biar fit Biar Dia enggak goyang-goyang Lalu Kenapa enggak di Gedein Terus dibolongin ke sini Banyak sih caranya Cuman yang gue mau tuh Sebenernya enggak kayak gitu Sebenernya enggak kayak gitu Cuman intinya adalah Ini gagal guys Gagal Gagal Cuman gue Enggak malu untuk menyatakan Ini gagal Karena Disini ada pembelajaran Yang berarti Buat gue Tapi sudahlah Yang pasti Gue akan bikin lagi guys Untuk video yang ini Gue akhirin dulu ya Gue mau mikir lagi Gimana cara buatnya Atau bikin proyek lain Yang penting Jangan berhenti untuk berkreasi Karena kalian tidak sendirian Kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys Doakan saya Doakan saya Let's go 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 Power Ranger Apa sih Dadah Terenya Atau Terenya Terenya